Intro Petugas Poles Blitar Kota terus melakukan identifikasi di rumah Soeharti, warga Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, yang merupakan lokasi ditemukannya sebuah mortir, yang diduga peninggalan zaman penjajahan. Untuk mensterilkan lokasi temuan, polisi memasang polis lain agar pemilik rumah dan warga sekitar tidak memasukinya. Mortir dengan panjang 15 cm dan diameter 10 cm tersebut, tanpa sengaja ditemukan oleh pekerja yang sedang merenovasi dan membersihkan rumah Soeharti. Takut sewaktu-waktu mortir tersebut meledak, akhirnya oleh warga sekitar temuan tersebut dilaporkan ke polisi. Semari mas, waktu mau makan siang, dia pas kok kelihatan seperti ada peluru, lho terus sama emas, dia angkat, lho, lihat, itu gak sedang diseluruhkan lagi, lho selamat sama emas, dia angkat, ini rumah dulu bekas di kontrak, petugas jihanda yang datang ke lokasi dengan hati-hati mengamati dan memeriksa mortir tersebut. Setelah dipastikan aman, tim jihanda kemudian membungkus dan mengevakuasi mortir yang mengebohkan warga tersebut. Ternyata benar, kita juga berproduksi mortir. Kemudian kami koordinasi dengan rekan dari Hibana Pemilik Kediri, kemudian didatang untuk mengetik bahwa koran sekolah makan siapa yang berproduksi, akhirnya lagi ditamankan untuk mengetik, nantinya apakah masih lagi berproduksi. Kalau berproduksi ini awalnya dari mana sih, Tani? Kalau awal mulai pendalaman, nantinya dari keterangan yang kontrak rumah, waktunya dari ayahnya dulu yang terangkut, nanti dikutuk. Nama tetap akan kita dalami lagi apakah keterangan ini berproduksi. Sejauh ini petugas belum dapat memastikan mortir tersebut aktif atau tidak sebelum dilakukan pengecekan. Terima kasih telah menonton!